Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti rekan-rekan pelatih, orang tua yang hadir, anak-anak main basket yang hadir, juga dari ketutuan ituannya yang hadir, saya akan menyampaikan dulu tentang secara global kenapa programnya jadi satu gitu ya. Yang pertama, tahun ini FIBA itu akan mengadakan pertandingan U18, Putra dan Putri. Dan untuk menuju ke FIBA Asia, kita harus lewat ke babak kualifikasi di Suna kita. Sehingga tim Putri yang saat ini ada di Bali sedang TSE saat ini, kalau nggak salah sudah ada 18 anak, dari 24 yang dijutkan 18 anak, akan dijutkan menjadi 15 atau 12. Mereka akan segera menuju ke Thailand. Thailand mengikuti FIBA U18. Cuma perlu saya informasikan di sini, Putri ini ke Bangkok, loros atau tidak, sudah pasti akan ikut FIBA Asia. Karena tim Putri kita sudah sepanjang 8 tahun ini ada di level 1 atau level Asia. Yang di situ ada Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Australia, New Zealand, India, dan satu kalau nggak salah, Malaysia saya lupa ya. India, Malaysia, dan I. Jadi, di sana akan ada 8 tim. Kita sudah berada di level A ini sekitar 8 tahun. Pertama kali loros, waktu kita di Bangkok. Yang Putra, ada 2 program yang tahun ini usia muda ini dijalankan. Sebetulnya, waktu saya ke Lithuania sudah bicara untuk segera mengirim tim ini ke Lithuania sepanjang 6 bulan. Nanti saya akan jelaskan programnya, jangan sampai nanti ada salah pengertian, justru nanti akan tidak baik. Di Lithuania, tujuan kami, kenapa Indonesia mau mengirimkan tim ke Lithuania? Karena di Lithuania, program kami adalah mengembangkan, mengembangkan atlet-atlet yang berbakat. Jadi, saya sambilkan waktu itu ke Kojayan dan teman-teman, sama Pak Rony Gunawan, sama saya ke Lithuania, masuk ke Asia B itu dingin berdua ke depan kita, kita sepakat akan mengirim 15 orang, tapi 15 orang ini harus punya postur tubuh yang tinggi. Prelu disampaikan kepada dekat-dekat semua masyarakat, bukan saya minta 180 tingginya, tapi Lithuania waktu itu minta 2 meter tingginya. Kalau bisa, anak 2 meter saja dikirim. karena dia kalau mau berbicara kelas Asia kelas dunia, harus ada anak yang punya postul yang cukup tinggi tawar-menawar, tawar-menawar sampai 190, saya bilang kalau mau banyak orangnya, harus 80 masih memungkinkan akhirnya kita fokuskan programnya 18-180 yaitu umur 18 dengan tinggi 180 saya tahu mungkin di masyarakat akan banyak pertanyaan kenapa orang kecil tidak boleh main basket program kelituannya agar mengirimkan atlet yang punya postul tubuh tinggi dan punya bakat bagus untuk dikirim bersama tapi kalau programnya nanti yang FIBA Asia dan Siaba Putra U18 itu ada tinggi 150 pun boleh main maka kejadian saya sepakat dengan kita semua boleh gak kita fokus dulu ke FIBA ke Siaba dibentuk tim pada bulan Mei ini sampai berangkat curi akhir kita di Malaysia kalau di Malaysia kita lolos kita harus menyambung lagi ke Asia yang ada di Jordania pada awal September jadi kalau gak lolos di Siaba saya pikir Lituania harus berangkat saat itu kalau lolos ke Asia harus tunggu FIBA Asia September selesai itu berangkat ke Lituania tapi ini perlu ditanamkan dua tim ini sangat berbeda tusuannya tim yang 18 tahun yang akan ke Siaba ini akan membentuk tim yang tangguh tapi tim yang akan ke Lituania adalah untuk menyiapkan atlet-atlet berbakat untuk berlatih di negara itu jadi sangat beda sekali kemarin di Surabaya memang cukup posturnya menjanjikan ya yang 2 meter lebih ada 3-4 orang gitu ya harus 95 harus 97 banyak sekali jadi tujuannya sangat berbeda dan 3-3 saya juga boleh sampaikan disini nanti kalau banyak belum ada coach ya ada semua sama Ronnie juga 3-3 juga sama saya bilang 3-3 harus punya program yang panjang maka saya bilang sama Rama Kroski sama teman-teman boleh gak main ini kita harus siapkan satu tim harus sampai ke SIGIM udah jadi Guta Ganti Guta Ganti main sana main sini main 5-5 main 3-3 yang gak ada fokus disitu aja Juni ini ada satu event di Cina Mission League kita udah daftar harus berangkat dan tahun depan masih ada SIGIM di TLM kita sepakat tentukan sekarang pemainnya dan Guta Ganti dan saya sudah ketemu dengan Pak Christopher dia menang waktu setelah lebaran bertemu untuk bicarakan siapa akan main 3-3 siapa main 5-5 jangan saling menggaguh jadi ada beberapa event ini di Lithuania tujuannya adalah sekolah dan yang paling luar biasa saya sedang pemerintah menyambut dengan memberikan support seperti Dignas datang memikir ke sekolahnya mereka harus gimana gimana sudah diatur orang tua juga setelah saya kontak saya ajak bicara diperbasi berapa kali orang tua dan perbasi sebelum memberikan ke setiap anak akan ada tes kesehatan karena memang ada peraturan tidak boleh orang yang pernah memakai narkoba negara itu akan sangat menentang sekali kedua tidak boleh ada penyakit yang membahayakan DPRS itu dan tulang struktur tubuh anak harus diperhitungan jangan nanti dilatih baru 3 minggu 2 minggu sudah panas 1-2 tahun dipulangkan susah jadi sebelum berangkat ada satu rumah sakit yang sudah memberikan ayo ke sana sebenarnya kita sudah diminta untuk ke rumah sakit olahraga di Sibubur ya tapi saya pikir kenapa tidak di kota saja dekat jadi sementara dari saya yang saya sampaikan nanti jelasnya programnya ini ada Tujayan yang pegang tim putra nanti 18 tahun ada Pak Prony Gunawan dari PTN senior disini ada Rama pelatihnya disini ada tiga pemain disini juga ada orang tua monggo mau tanyakan nanti sementara kalau kugian datang dari Lithuania juga bisa tanya bersama mereka sekian dari saya itu saja terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua ya PTN saya terutama saya akan mendukung sekali program ini dan kita berharap program ini bakal menjadi titik buat kebibitan yang berjenjang buat tim senior karena kenapa Lithuania karena kita tahu bahwa Lithuania adalah salah satu tim 10 besar terbaik di dunia dimana kebanyakan dia di FIBA World Cup itu mengalahkan Amerika Serikat juga dan kita dari PTN juga melihat bahwa kita punya culture basket secara geografis secara kita main itu kita lebih cocok dengan tim Eropa dibandingkan tim Amerika secara fisik kita kita cocok dengan sistem Eropa jadi makanya dibeli ke Lithuania seperti yang kita ketahui main sama susuk kesana Lithuania ini salah satu yang apa ya dia punya curriculum basket sangat bagus dia punya major yang sangat bagus bahwa pelatih itu harus 4 tahun untuk bisa mendapatkan sertifikat jadi bukan kaleng-kaleng dan bukan sembarangan makanya mereka pelatih yang pelatih sangat jarang sangat pelatih asih jadi benar-benar pelatih yang pelatih lokal dan mereka sangat percaya pelatih lokal jadi kita berharap para pemain-main kuda ini bisa kesana dan mindset mereka bisa terbuka bagaimana cara berubah basket yang bagus, yang benar yang tim dan saya percaya dia bahwa fundamental di itu sangat bagus banget jadi saya berharap mereka bisa belajar banyak ambil ilmu sebanyak-banyaknya nyerap dan bawa ke Indonesia dan mereka bisa berkembang untuk menjadi timnas senior dan saya berharap itu begitu saja 14 bagaimana sih sejauh ini persiapan dan mungkin nextnya akan bagaimana silahkan terus selamat sore semuanya pertama-tama saya mau ucapin terima kasih dulu buat PP Berbasi ibu manager yang telah memberi saya kepercayaan untuk menangani timnas timnas muda ini ke depannya jadi suatu kehormatan buat saya bisa menjalin berdasar sama dengan pemain-pemain muda berbakat yang akan nantinya akan menjadi calon-calon pemain masa depan Indonesia tentang kegiatan yang akan kita ikuti seperti yang tadi udah disampaikan Pak Dhani Susu Dhani kita rencananya akan ke Lithuania tapi kita akan fokus dulu pada event yang terdekat event terdekatnya adalah Siaba minggu ketiga bulan Juli untuk roster pemain kita akan core timnya akan mengambil pemain dari hasil seleksi yang Lithuania kemarin jadi gak akan jauh-jauh dari pemain yang udah ikut seleksi di Lithuania tapi untuk karena memang goalnya timnya beda yang ke Lithuania kita persiapkan untuk pengembangan 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun ke depan yang ini eventnya sangat dekat jadi perlu ditambahkan pemain-pemain dari list pemain tersebut supaya pada bulan Juli kita akan mendapatkan tim yang lebih solid tentang pemantauan pemain di luar list yang Lithuania kita akan melakukan dari Kejurnas U17 yang akan jalan bulan depan akhir bulan ini di Bogor dan beberapa hari setelahnya akan ada camp pelajar yang liga pelajar di BL camp itu kita akan lihat juga potensi pemain yang ada di situ nanti dari coaching staff akan ngumpulin pemain dan kita akan melakukan seleksi dengan yang digabung dengan pemain yang dari list yang Lithuania jadi kita berharap semua pemain akan semua pemain terbaik akan menempatkan kesempatan yang sama untuk bersaing untuk turnamen sahabat jadi saya rasa untuk talent pemain saya gak terlalu khawatir karena banyak banget pemain-pemain baik yang di daftar Lithuania atau yang di luar itu saya berharap akan mendapatkan tim yang solid buat bulan Juli hanya saja tantangannya adalah di waktu persiapan karena jadwal anak-anak ini sangat padat sampai bulan Juli mereka jadwalnya sangat padat saya sedikit khawatir tentang kebugaran mereka mungkin kita akan baru start training camp baru Juni jadi kita akan lakukan seleksi setelah awal bulan awal bulan May kita akan seleksi untuk pemain yang awal kita akan panggil lagi sekitar pertengahan atau minggu ketiga bulan Juni jadi kira-kira persiapannya hanya satu bulan saya dan coaching staff akan berusaha menentukan pemain yang benar-benar paling bisa beradaptasi karena waktunya pendek jadi yang sesuai dengan kebutuhan tim berarti setelah dari situ kalau misalnya kita lolos kita akan ke Jordanianya di bulan September itu untuk peta kekuatan saya rasa kalau U18 kita masih sangat mampu bersaing di level Asia Tenggara kita cukup percaya diri kalian kita luar biasa saya lihat adik-adik ini main di beberapa turnamen itu mereka sebenarnya potensinya gede banget jadi semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik di Malaysia dan bisa lanjut ke Jordanian kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat sore untuk mindset yang kita datangin untuk buat nanti ke depannya untuk membuka mata ya emang benar kayak pasti juga ada yang lebih bagus daripada kita kita juga tahu tapi untuk mindset datang-datang ke Lithuania saya cuma berharap saya bisa melakukan kontribusi semaksimal mungkin dan bisa membawa kontribusi untuk Indonesia juga ya itu yang pasti bakal berat buat kita itu beradaptasi sama waktu kita ke sana latihannya pasti beda dibanding Lithuania sama di Indonesia tapi dengan berjalanan waktu kita bakal bisa beradaptasi terus kita membawa tradisi basket mereka dari sana yang kita latih di sana kita bakal bawa ke Indonesia untuk kita bawa juga kita berkasih tahu ke orang Indonesia kita harus naik juga levelnya basketnya mulai dari kita yang kita contohin buat ke mereka dibandingkan dengan negara-negara lain yang ikut di Lithuania ini setelah itu dari sana standarnya 2 meter ternyata kita nawarnya cuma 180 nah sebenarnya kalau di sana itu negara-negara lain yang main di sana itu berapa standarnya ketika ketemu di Filipina dia ngomong teman saya sudah ada dua negara yang bekerja sama dengan Lithuania salah satunya adalah mana pak China China sudah ngirim hampir 30 orang yang tingginya hampir 2 meter semua dan di sana sudah mendalui kita satu tahun lebih Indonesia aja saya yang tidak yakin kalau ada anak 2 meter ternyata saya kiling Indonesia terakhir yang 2 meter setiap sebenarnya ada 7-8 orang cuma kalau orang Indonesia saya lihat orang tinggi belum bisa main ah jangan dikirim jangan dikirim sorry ya sebetulnya saya sering orang seperti ini justru yang harus dikirim ada pemain medan yang luar biasa sangat luar biasa main medan ini 2 meter kosong satu dan ketika saya lihat di BWF main yang ngedang sana yang ngedang sini saya bingung ini kok bisa saya tidak kelihatan saya sempat menyampaikan kepada memora sebelum masjidok dengan Pak Jendri Amali boleh tidak kita dengan dikitar kerjasama kerjasama bukan soal bagaimana meninggikan anak boleh tidak kalau disebarkan gambar anak pasket dan satu anak pakai koga yang tinggi yang tingginya ke semua sekolah di Indonesia sebenarnya kita pake di setiap kelas sehingga informasi itu akan segera informasikan ke ke perbasin karena kalau kemarin melihat Jogja tinggi 2 meter lebih kemarin Kalimantan Timur 2 meter Medan 2 meter si Cirebol itu hampir 2 meter banyak sekali anak 2 meter cuma jangan anak keburu-buru nanti dipaksa kuat tinggi diambil rebutan dan sana tidak kepake lagi saya berharap di kemudian hari berbasi pun siapa pegang program muda ini jangan di berhentikan ini bukan program saya ini program negara harus dipertahankan dan saya terakhir saya ingin sampai kepadanya rekan-rekan semua setiap kali saya berdoa saya berharap sebelum mata saya nutup ini mulai melihat tim Indonesia siap apapun trik trik bisa main di olimpi ada karena Indonesia beberapa kali trik sudah masuk ke pre-olimpik dulu putra zaman tahun berapa sudah masuk pre-olimpik kenapa tidak oke sekarang kita bersama koronyi genawan manager timnas kok kabarnya gimana kok baik like senyumnya lebar gimana pengalaman pertama sekarang dua bulanan udah tiga bulanan jadi timnas kemarin dulu jadi pemain timnas sekarang jadi manajer terus terang jadi pemain lebih gampang jadi koreksional lebih enggak itu udah boleh merasa pressure ya betul tapi enjoy aja kita berusaha yang terbaik iyalah jangan sering-sering makanya baca komen netizen baca 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 rame banget tuh ya gue baca ya gue paham itu mereka ekspektasi terhadap timnas basket itu pengennya ya timnas ini bagus gitu pengennya bisa bersaing ya gue paham kecewaan kalau kan gue juga punya pemain juga terus kan gue di manajer ya gue ngerti juga apa yang mereka harapkan gitu iyalah itu kan mereka juga pengen yang terbaik aja sebenernya buat timnas juga sih pengen didengar lah pendapatnya lah betul kalau ketinggian juga tapi kok sekarang ini kan kita of course mau fokus kepada tim yang akan berangkat ke Lituania banyak banget pertanyaan gue pun juga belum terlalu banyak info jadi tim Lituania ini tadi katanya akan nunggu hasil siapa dulu ya sebelum berangkat ya siapa dulu kalau mereka peringkat 1-2 mereka tetap stay disini dulu dulu saya fokus ke FIBA KU 18 nya itu tapi kalau gagal ya kita usahakan mereka berangkat gitu loh jadi sana 6 bulan nih kok ya estimasi mungkin 6 bulan 6 bulan ini kapan kok namanya dirilis kok kita nggak tahu nih pemain-pemainnya pemain-pemainnya kita belum tahu jadi apakah akan dirilisun pemain-pemain yang akan berapa nanti namanya kemain kan sudah diseleksi itu kita udah dapat 15 nama dengan 5 nama berikutnya tuh buat cadangan jika 15 pemain pertama tuh ada halangan nah yang ke-16-17 itu naik buat gantinya gitu tapi kayaknya belum dirilis ya belum dirilis jadi nunggu kita masih nunggu itu tapi pasti soon lah ya akan dirilis lah ya nanti ya intinya itu apakah mereka itu pelatih tim Nas Junior Rally Tony atau background pelatihnya boleh diceritain dikit nggak dalam kita yang megang anak-anak ini di sana eh kemarin gue nggak nggak cerita banyak ya cuma itu rekomendasinya dari dari sana jadi kita percaya mereka yang bagus tapi dari yang kemain pas scouting dan pada saat mereka cari pemain aku bisa lihat kok itu pelatih bagus gitu loh pas di Surabaya pas di Surabaya ya dari cara mereka apa detailnya apa semua cara mereka ngomong psikologinya oke oke banget ya oke kayaknya juga kita mau coach Givi kayaknya ya coach Givi juga ya apakah dari kalian ada plan juga untuk involve coach Givi dengan program ini nggak ada sih cuma kita ada tukar-tukar pendapat doang kita sharing doang dia bilang dia sangat kangen Indonesia banyak bisa apa banyak ngomong bahasa Indonesia juga salam buat para fans basket di Indonesia juga dia bilang nggak tahu mungkin suatu saat dia bisa balik kesini mungkin sebagai pelatih atau sebagai pelatih tim Nas kita belum tahu dia bilang nobody knows dia bilang ini banyak yang ngarp nih soh kalau tau banyak yang ngarp pasti semoga coach Givi bisa jadi pelatih tim Nas dia lagi pegang tapi dia seperti yang dibilang nobody knows katanya tapi ya dia bilang keep in touch aja gitu ya guys jadi pastikan komen bilang sama kok acong kalau pengen coach Givi jadi pelatih tim Nas tapi kok katanya tadi juga kan susu cerita bahwa katanya kan ada bawa pelatih juga kesana nanti pelatih dari Indonesia itu gimana ya nanti kita bawa 2 pelatih, pelatih muda mungkin yang ada tau nya mungkin siaya di nya mungkin mereka bisa belajar dari sana karena nyerap ilmu sebanyak-banyaknya nanti disebarkan ke disini jadi kita ya kirim ke orang wakilin mungkin 2 pelatih ya gitu nah itu bakal bagus sih kayaknya emang itu pasti bakal banyak dapat ilmu dari sana karena Lituannya itu 10 besar dunia gitu loh dan mereka pelatih-pelatihnya itu bukan kaleng-kaleng bukan sembarangan ngelatih gitu loh mereka punya major basket yang meliputi kayak sport science atau sport management, nutrition, psychology, drill basket, coaching bahkan wasit itu jadi semua jadi satu paket kebayangkan kualitas pelatih mereka gitu kalau lulus kalau disana sempet gak kok ngeliat kayak sebuah tim latihan gitu? sempet gak liat? iya iya sempet melulu itu emang tapi beda banget untuk kualitas latihannya dan juga mungkin metode latihannya itu apakah berbeda banget? saya gak liat sampe awal cuma deh gak sampe habis maksudnya cuma dari awal-awal ya aku ada liat juga mereka emang fundamental yang beda gitu oke secara size juga ya karena cara pemain tinggi itu gampang banget 2 meter banyak lah ya tulang-tulang yang besar-besar umum 16-17 sudah tinggi 2 meter gitu dan fundamental mereka emang bagus-bagus gitu apakah nanti koroni juga akan menemani, menampingi tim ini di rutunnya? belum tau belum tau kan banyak yang ngurus senior ya banyak juga yang ngurusin ya tapi tapi mereka juga disana selain latihan pasti akan dapat tanding juga lah ya iya itu pasti karena lawan tanding disana tuh banyak banget tim-tim amatir di satu daerah tuh bisa ratusan puluhan gitu loh suatu tim jadi mereka gak banyak mungkin pemain itu mungkin cuma 14 oke 15 pemain gitu ada banyak mungkin kayak gini hampir 30an atau gimana tapi banyak gitu mereka bilang banyak dan mereka semua apa ya rapi gitu lah organisasinya tapi ini walaupun mereka cuma 6 bulan disana ini program jangka panjang juga ya jadi mungkin abis 6 bulan balik kesini mungkin mereka berangkat lagi ya mungkin bisa berangkat lagi kesana berkesinambungan semoga mereka bisa jadi yang pelapis buat tim senior kita gitu ini banyak sih talentnya sih ha? tapi waktu liat talent-talentnya di sekurang bayi try out gimana? tinggi-tinggi gede-gede tapi kebanyakan yang masalahnya pemain tinggi gede kita mentalnya jelek-jelek banget dari cara-cara dia lari physically shooting mungkin emang penyakit disini kali ya kalau pemain tinggi itu pemain itu rebound block shot atau apa shootingnya gak dilatih pemain pas dari shooting kalau liat yang pemain main big man gitu yang bagus paling wah satu dua yang lain yang pakai parah-parah kan gak apa-apa dikirim kok makanya ke Lithuania kok biar menang itu salah satu tujuannya kita ya jadi kita cari size dulu nanti buat skill tambahin videonya kita kembangkan disana dan saya berharap dan mereka balik dari sana ya kita continue dilatih itu terus jangan sampai saat ini malah hilang lagi itu lebih masalah tapi guys selain skills juga pasti mereka harus belajar disiplin dan habit juga ya kok oh iya itu pasti mereka belajar disana si manusia sudah bilang ini pemain-pemain ini kalau udah disana gue pengen liat aja nanti makanya pingsan semua lah habis latihan lah hehehe tapi ya ko thank you so much semoga sukses ya semoga lancar semoga lancar semuanya dan juga kita pasti semua akan dukung siapa kita siapa siapa pasti targetnya udah lolos ke Jordannya berarti ya iya sepengah satu dua sepengah satu dua lah ya iya kan Avan juga sekarang ada di Amerika juga menimba ilmu sama Mario Usang jadi semoga kedepannya juga makin banyak orang sih yang mau belajar di luar negeri karena kan diserap lagi sih oke juga ya kalau ada pemain-pemain yang punya Indonesian Heritage biasanya kan DM ke kamu kan iya 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 mungkin pengen main buat tim nasional kita kalau memang bagus ya tempat kabar berarti tanggal 28 hehehe Houston hehehe 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 di situ ada yang banyak tuh pasti CBTN pasti banyak lah di luar sana aku juga yakin Mario Usang juga akan bantu lah dia juga kan sana bisa saring banyak banget jadi ntar pasti aku harapin satu hari nanti BTN dan juga tim nas akan bikin training camp mungkin ngundang anak-anak yang campuran ke Indonesia bisa try out bisa try out oke hehehe banyak loh di Belanda iya banyak banget Amerika banyak jadi karena mereka gak tau bahwa mereka bisa main buat tim nas iya sebenernya sih kekurangan informasi aja sih kok iya jadi mungkin juga mungkin ada beberapa yang gak tau mungkin keluarganya orang Indonesia juga iya kakeninnya orang Indonesia juga iya 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 harus rajin-rajin kok ya hehehe nanti kita cari banget nanti kalau ada informasi pasti langsung tenang dioper langsung nanti thank you so much sukses selalu ya kok ya thank you Rocky ya thank you sekarang kita sama MBPDVL Jakarta halo 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 kok gimana kabarnya? baik baik juga sudah siap berangkat ke Lituania siap dong pasport udah ada pasport? aman oke udah aman jadi kemarin kan ikut try out ya di Surabaya kita cerita dulu dari try out Steven gimana waktu itu try outnya susah gak sih berat atau disuruh ngapain aja mau pelati Lituania kayak usah kan kalo dibandingin sama seleksi-seleksi di Jakarta kayak sama pelati-perhati lokal sih sebenernya lebih ringan lah dibandingin lebih ringan lah kalo dimana seleksi dimana di Surabaya kayak cuman hari pertama tuh kayak cuman test fisik doang kayak dari sprint, vertikal jump ada kayak test fisik juga itu kayak cuman satu jam doang terus habis itu kayak baru shooting-shooting gitu kayak basic-basic doang kayak hari kedua, ketiga baru kayak lebih ke individual lah kayak 1-1-1 terus dia ngajarin kayak dribble gimana gimana gitu gitu-gitu lah di ajarin sama dia baru kayak hari ketiga baru lebih ke banyak ke game 5-4-5 games intuisional gitu-ginya jadi kayak emang ada kayak emang ada tahap-tahapnya lah jadi dia ngeliat per tahap juga jangan cuman ngeliatin dia cuman game-nya doang tapi dia ngeliatin dari basic dari bawahnya juga itu dapet feedback gak sih? kayak dikasih tau gitu kayak Steven harus improve apa harus latihan apa atau apa yang betul ini dapet gak sih? ada tapi kayak mungkin gak semua orang dapet karena kan itu kayak cem kayak banyak 88 orang yang seleksi jadi gak mungkin dong dia satu-satu dikasih tau per satu-satu gitu kayak mungkin dari aku juga ada dapet kayak misalkan yang pas di dribble gitu dia kasih tau gimana sih sebenernya kayak in and out tuh dia jelasin beda loh in and out orang yang main basket sama yang profesional main basket tuh dia jelasin beda terus dia kayak ngajarin gitu emang kayak their footwork dia juga bedalah kayak misalkan dia kasih tau even detail kayak mulai dari dia ngajarin in and out dribble itu kayak dari cuman kayak dribble sekali yang bener-bener temponya slow banget sampe kecepet itu kayak sampe sprint saya emang diajarin per detail banget sampe kita bisa terus kayak emang ngikutin apa yang dia mau loh kayaknya udah dipraktikin? ya udah itu itu berarti coach Mike aja udah pernah kena in and out dribble gua kirain lah selesai praktik ini ke pelatih lu tapi gimana perasaannya ataupun juga reaksinya pas tau ternyata kevili nih jadi salah satu ya pasti seneng lah ya karena maksudnya dapet kesempatan ini gak semua orang bisa dapet kesempatan ini ya gua juga pasti orang ke sana gak mau kesia-siain lah kesempatan ini ya oke bakal bawa apa yang diajarin dari sana gua bawa ke Indonesia dia bawa tradisi gitu loh ke Indonesia kita rubah tradisi Indonesia biar dibaraskan Indonesia juga bisa makin berkembang lah udah siap nih lon ntar kalo disana ketemu lawan-lawan yang 2 meter lebih siap nih sini kan jarang soalnya iya paling kan di blok-blok aja disana nah blok dulu gak apa-apa tapi waktu pas tau itu itu harus kayak minta izin orang tua dulu atau gimana sih prosesnya untuk akhirnya bisa dapet oke nih dari orang tua lu yang setuju buat emang bokap nyokap emang udah setuju dari awal buat keseleksi dia kan emang udah tau kalo misalnya tuannya tuh kayak emang ada jangka buat pergi berapa bulan jadi kayak misalkan dia udah kasih jadi dari awal tuh dia emang bokap nyokap udah kasih izin lah buat perangkat berarti emang dia udah approve kalo misalkan kayak bakal ditinggal gitu loh sama kayak maybe 6 bulan kan emang awalnya ngomong yang 6 bulan kan iya iya jadi dia emang udah siap emang udah siap lah buat gitu lo mau berapa siap? 17 17 tahun berarti kelas berapa tuh? sekarang kelas 2 berarti ntar sekolahnya online? iya online kayaknya dibilang tadi kan sehari 90 menit online jadi gak apa-apa nih gak main DBL? main seharusnya ya oh main kita liat aja gak tau kayak gimana ini harusnya dibilang all star tapi gak apa-apa di Lituanya belajar lebih banyak lah iya pulang-pulang jadi lebih jamun tapi ntar kan tinggal lewat-lewatin Timothy Marshall mah iya mah iya mah iya mah iya mah iya mah gampang lah ntar lah ya tapi Steven good luck dan sukses selalu ya thank you ya yuk bye